Sementara itu, Partai Pegusung Calon Gubernur Maluku Utara mendiang Bedi Laos mengusulkan istri Beni, Sherly Coanda, sebagai pengganti untuk maju sebagai Calon Gubernur Maluku Utara. Berpahasannya dengan Sarbin Sehe, Sherly menyatakan siap melanjutkan perjuangan suaminya dalam telponnya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palok, yang menyampaikan bela sungkawa untuk Sherly. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palok Tapi semua keputusan itu ada di tangan Ibu sendiri. Saya siap melanjutkannya. Sementara itu sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, berupaya untuk apa yang terbaik bagi perjuangan Almarhum Mendi. Ini semua sampai kepada Ibu ya. Mohon dukungannya, Pak Suha Palok. Sementara itu lagi salam saya pada semua Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palok, yang kita ketuh. Baik, Pak Suha Palok, yang kita ketuh. Ya, terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.